Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Musdia Mawang pada kesempatan kali ini Tutorial yang kami sampaikan Tentang tata cara pengajuan Revisi DIPA atau Revisi Halaman 3 DIPA di Sakti Terbaru tahun 2022 Ada pun untuk Proses pengerjaannya di aplikasi Sakti terutama pada menu Penguruh belanja atau ngedesain Dan seterusnya hampir sama Dengan tahun-tahun sebelumnya Artinya tidak ada pengubahan yang mendasar Namun disini untuk Pengajuan di tahun 2022 Ini langsung bisa Di aplikasi Saktinya Dan disini kami mengintaskan yang perlu Diperhatikan sebelum mengajukan revisi Pertama pastikan Sebelum memilih atau membuat History revisi baru Untuk ajuannya Sudah tidak ada lagi revisi yang dalam proses Atau masih belum selesai Ini cara menciknya Kita masuk tentunya di User operator penganggaran Atau penganggaran Kita contohkan langsung Cara ceknya Disini kami sudah login Di operator penganggaran Ingat Usernya operator penganggaran Di menu penganggaran Ada monitoring Pilih revisi DIPA Disini akan muncul Monitoring migrasi data Jadi pastikan disini Revisi terakhir kita Sudah masuk Atau sudah selesai Akhirnya tidak dalam proses Disini kami contohkan Renewisi terakhir kami Renewisi 1 Dengan status success Jadi bagi teman-teman Yang statusnya disini Ada Kesalahan atau gagal Biasanya pilot Caranya bisa Diklik Call Ini terlebih dahulu Diklik call Atau di replace Setelah itu Keluar dari aplikasinya Tinggal login lagi Jadi sekali lagi Jika ada teman-teman Statusnya disini Pilot atau gagal Diklik call disini Di replace Lalu keluar pada aplikasi saktinya Dan login kembali Karena jika disini gagal Biasanya saat membuat Histori baru Ingin memilih Histori revisi berikutnya Biasanya terkendala Atau tidak bisa Jadi harus statusnya Sukses terlebih dahulu Jika tidak salah Seperti itu Oke Seperti itu saja Masalah yang disini Bisa juga nanti dipantal Untuk revisi DIPA Pada montang OMSPAN-nya Yang kedua Pastikan untuk Pengubahan belanjanya Diro Belanja redesigned Sesuai dengan Kewenangan Dan aturan revisi yang berlaku Baik penggeseran Atau pengubahan belanjanya Tadi Akun-akunnya Dan yang lainnya Jangan asal geser Dan asal ubah Harus sesuai dengan Ketentuan atau aturan Yang berlaku Tiga Pastikan jika kita Ngeti selaman 3 Dika Mohon maaf Pastikan jika Ngeti selaman 3 DIPA Sudah update Dan rekam Pengubahan datanya Pada menu RPD bulanan Ini seperti biasa Dan pastikan Datanya Pada palitasi belanja Sudah palit Ini seperti biasa Melakukan palitasi Data Jadi pastikan Sudah palit Nanti Karena jika Ada pagu minus Biasanya Atau belanja yang minus Biasanya Tidak bisa Melakukan palitasi Disukur perbaikan Disini Sudah kami sampaikan Pada video kami sebelumnya Masalah palitasi Belanja Pastikan Jika cuma Revisi selaman 3 DIPA Dan POPA DIS tidak Berubah Akhirnya DIS semula Sama dengan DS akhir Jadi disini Perlu diperhatikan Terminai dahulu Sebelum melakukan Revisi DIPA Atau halaman 3 DIPA Tadi Biasanya POPA Catat DIS semulanya Jadi pastikan Nanti DS nya Tidak berubah Jadi DIS semula Sama dengan DS akhir Jika halaman 3 DIPA Dan POPA Dan juga pastikan Jika sudah selesai Palitasi data Belanja sudah Dan lainnya sudah benar Lakukan Aprop KPA Dan Kanwil Wilayah Untuk Revisi DIPA Atau halaman 3 Karena jika tidak Diaprop oleh KPA Dan Kanwil Tidak bisa muncul Saat pengajuan Revisi Di Menu Pengajuan Revisi Langkah selanjutnya Tinggal kita melakukan Pengajuan Di pengatur penganggangan Masih yang sama Menu penganggangan Ini yang akan kami Sampaikan secara Detil Langkah-langkahnya Pada video ini Untuk melihat hasilnya Nanti pada menu Monitor Nerevisi Untuk Bengkas yang di upload Ini sesuai dengan Aturan yang berlaku Dan standar Ingat ini standarnya Surat Usuhan Nerevisi Matrix 123 DIPA Konsep Pengivisi Dan DIPA Petikan terakhir Plus Surat Komitmen KPA Untuk Pengivisi Halaman 3 DIPA Ini jika kita Nerevisi Nomor 3 DIPA Ada surat Komitmen KPA-nya Ini pastikan Yang terbaru Sesuai tangga Nerevisi Atau sesuai Tenggolannya Misalnya Tenggolannya 2 ini Berarti tangganya Ini di bulan Mei Untuk contoh Seperti biasa Surat Komitmen Ini komitmen Untuk Surat Usuhan Nerevisi Juga seperti Biasa Di bawah Diskripsi Video ini Kami cantumkan Beserta Bahannya Bahan yang lainnya Beserta Surat Komitmen Surat Usuhan Nerevisi Dan lain sebagainya Seperti ini Hingga Dilengkapi Seperti biasa Ingat tangganya Ini tangga Yang terbaru Sesuai dengan Ajuan Nerevisinya Oke Seperti itu saja Kita lanjutkan Ke Cara Pengajuannya Jadi Pastikan Tadi Disubmit Approved Data ini Data Usuhan Terakhir DIPA Sudah Di Approved KPA Atau Subject Dan juga Di wilayah Seperti ini Kita lanjutkan Untuk Pengajuannya Untuk Pengajuannya Mudah saja Seperti biasa Caranya Di penganggaran Nerevisi DIPA Pengajuan Nerevisi Dimasukkan Nomornya Kita coba Buka Selamat usuhan kami Nomor surat Halnya Bisa disesuaikan Kita coba Buka Halnya Disini Usuhan Dengan PC Anggaran Atau Bisa disesuaikan Dengan Daksinya Mau ditambah Ini mau ditambah Nanti tergantung Minta aksi Satkar Masing-masing Denevisi Halaman 3 DIPA Dan POK Ini misal saja Nama pejabat Disini Yang mengajukan Denevisi Operatornya Jabatan Misal Pengatur Nip Diisi Nama pejabat Disini Otomatis Biasanya Akan muncul Klik segitiganya IPA kita Jabatannya Otomatis Disini Termisi Ini Untuk Nomor HP Ini Nomor HP User Operator Penganggaran Ini Yang Sudah Terdapat Disaktinya Masing-masing Jadi Nanti Untuk OTP Masuk Ke Nomor HP Ini Pastikan Nomor HP Ini Aktif Bisa Menerima Pesan SMS Untuk Keuindangan Saya akan Disesuaikan Misalkan WDGPB Kita Pilih WDGPB Setelah itu Kita Pilih Higienis PC Tinggal Dipilih Jika Revisinya Tadi Halaman 3 DIPA Dan Pemoketahuan POK 325 Kita Cari ke Atas Untuk Halaman 3 DIPA Ini 315 Jika Yang Lainnya Sedangkan Disesuaikan Yang Contohkan Yang Dua Ini Saja Pertama Untuk Dokumen Kelengkapan Tentunya Surat Usuana Revisi Terlebih Daruluh Sedangkan Dibaca Disini Pertunjuknya Bisa Bentuk PDIP RAN Atau ZIP Paling Mudah Kita Bentuk PDIP Kita Pilih Saja Oke Tunggu Sampai Teng Upload Ini Jika Ada Dokumen Pendukung Islon 1 Bisa Pilih Yang Ini Jika Tidak Ada Silahkan Untuk Dokumen Yang Lainnya Masukkan Yang Di Bagian Dokumen Pendukung Tengkait Lainnya Untuk Dokumen Pendukung Tengkait Lainnya Jika Tidak Ada Dokumen Islon 1 Seperti Biasa Maten 123 Yang Tadi DIPA Konsep Pernifisi Dan DIPA Pertikan Terakhir Beserta Serat Komitmen KPA Ini Ingat Yang Terbaru Untuk Pernifisi Halaman 3 DIPA Yang Tengkulan 2 Ini Jika Kita Mengajukan Pernifisinya Di Tengkulan 2 Oke Kita Upload Saja Dijadikan PDI Mohon maaf Dijadikan Terakhir Saja Jika Lebih Dari Satu Pile Seperti Biasa Dipilih Ditunggu Lagi Sampai Terupload Bengkasnya Ini Atau Kita Lanjutkan Terlebih Dahulu Ini Paridesy Manual Klik Tidak Karena Keterangannya Jika Paridesy Manual Nanti Silahkan Diklik Jika Paridesy Manual Biasanya Kita Pilih Yang Tidak Jadi Paridesy Tidak Manual Ini Masih Upload Data Yang Tadi Jadi Tidak Upload Jadi Tidak Disini Pastikan Sudah Muncul Jika Tidak Muncul Berarti Kemungkinan Ada Kesalahan Bisa Belum Melakukan Upload Pada APR KPA Dan Juga Upload Di Wilayahnya Seperti Tadi Jadi Dicek Terlebih dahulu Di Montern Upload Disini Tadi Apakah Sudah Di Upload Di KPA Dan Wilayahnya Jadi Pastikan Disini Sudah Muncul Dan Pastikan Usuhan Nivisinya Benar Ini Nivisik Kedua Karena Nivisik Kami Yang Terakhir Nivisik Satu Setelah Itu Seperti Biasa Dicek Kembali Isiannya Data pendukungnya Dicek Hingga Klik Lanjut Ini Silahkan Dikek Lanjut Sukses Klik Lanjut Lalu Kita Pilih Kirim Permintaan OTP Nanti Akan Masuk Ke Nomor HP Yang Di Awal Tadi Jadi Klik Kirim Permintaan OTP Silahkan Diklik Kirim Permintaan OTP Nanti Kode OTP Dimasukkan Di Sini Oke Kita Lanjutkan Tinggal Dimasukkan Kode OTP Yang Sudah Kirim Ke HP Si Pejabat Tadi Yang Kita Daptankan Di Awal Tinggal Klik Proses Permifikasi OTP Ini Statusnya Sudah Sukses Dengan Permifikasi OTP Berhasil Klik Lanjut Update Data Tahap Berhasil Oke Maka Akan Masuk Ke Monitoring PC Statusnya Disini Sudah Dapat Nomor Packet Jadi Untuk Mencik Kembali Nanti Di Monitoring Revisi Klik Ini Ini Bisa Diklik Seperti Ini Untuk Melihat Nanti Jika Ada Kesalahan Sampai Tahap 2 Penelitian Dan Seterusnya Sampai Nanti Tahap Disini Selesai Jadi Caranya Tadi Untuk Monitoring Silahkan Di Revisi Dipay Ini Monitoring Revisi Seperti Biasa Diklik Disini Jika Ada Kesalahan Nanti Disini Ada Keterangannya Oke Seperti ini Saja Pada Kesempatan Video Kali Ini Untuk Masalah Revisi Dipay Di Tahun Ini Jika Penjelasannya Agak Kurang Begitu Jelas Karena Ini Baru Juga Kami Melakukan Revisi Ini Baru Pertama Di Tahun Ini Jadi Sedikit Agak Bingung Tahapan Tahap Sudah Sudah Pernah Di Tahun Sebelumnya Jadi Intinya Kurang Lebih Sama Seperti Tahun Lalu Jadi Pastikan Termin Sebelum Revisi Tadi Data Revisi Sudah Benar Benar Selesai Dan Tidak Ada Lagi Data Dalam Proses Revisi Oke Ini Saja Yang Sampaikan Pada Kesempatan Video Kali Ini Mohon Maaf Jika Ada Penjelasan Yang Tempat Dan Semoga Ada Manfaat Yang Kata Wabillai Taufiq Wa Edah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh